Intro Berita Sumsul 24 jam hari ini Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka peringatan ke-51 Hari Jadi Kota Palembang ke-1339 Resmi terlaksana di gedung DPRD Kota Palembang Jumat Hut Palembang kali ini mengusung tema Palembang Sehat Ekonomi Bangkit Guna Mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023 Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan Kota Palembang sudah banyak kemajuan Dan salah satunya pembangunan infrastruktur terlepas dari itu masih banyak juga yang harus dievaluasi Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengatakan Kota Palembang menginjak usia ke-1339 itu waktu yang sangat panjang Oleh karena itulah program yang belum tercapai mesti dicapai dengan kerja keras Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu yang hadir dalam acara itu mengatakan Di hari Jadi ke-1339 ini sudah banyak pembangunan di Kota Palembang Yang manfaatnya dirasakan masyarakat Ia berharap rencana pembangunan underpass Simpang Caritas sepanjang 1 km Sama dengan pola pembangunan flyover Simpang Sekip Ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Kota ini adalah kota tertua mungkin di Indonesia tertua Artinya disinilah terdapat bahwa kota ini tidak hanya mewarisi kesatriaan Yang para pemimpin-pemimpin kerajaan jenisnya Bukan hanya mewarisi sportifitasnya Tapi juga mewarisi kekepulian yang terhadap warga Reporter dan juru kamera Dian Cahiani Fitri, Paltres.com Pemirsa, Museum Negeri Sumatera Selatan kedatangan 5 orang anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka Barat Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus ingin mengetahui sistem pengelolaan dan pelestarian koleksi di Museum Negeri Sumatera Selatan 5 anggota Komisi 3 DPRD Bangka Barat itu terdiri dari Ketua Komisi 3 Haji Saiful Faka Wakil Ketua Komisi 3 Samsir Sekretaris Komisi 3 Adi Sucipto Atmo Anggota Komisi 3 Suhandi dan Muhammad Ali Purwanto Mereka disambut oleh Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa Chandra Amprayadi Dalam kesempatan tersebut, Chandra Amprayadi menyambut baik kedatangan anggota Komisi 3 DPRD Bangka Barat Anggota legislatif itu juga diajak berkeliling melihat koleksi-koleksi peninggalan bersejarah yang ada di Museum Negeri Sumsel Termasuk melihat koleksi yang menjadi masterpiece yaitu Rumah Limas Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa Haji Chandra Amprayadi mengatakan Keberadaan museum sangat diperlukan di suatu daerah sebagai fungsi perlindungan terhadap benda-benda bernilai sejarah Agar dapat terus dilestarikan Bapak-bapak dari Komisi 3 DPRD Bangka Barat Kami sama 5-6 kali mendapat hubungan dari Bapak-bapak Karena museum ini berbeda aplikasi Penyentu atau pembuat keputusan dari pemain Bahwa museum ini akan menjadi hidup dan bersemangat kemarin Pelaku begal bendahara PWI Musirawas akhirnya tertangkap Pelaku berinisial AU ini nekat melakukan aksi tersebut dikarenakan kecanduan judi slot Dengan bantuan tongkat AU digiring anggota ke Mapolres, Lombok Linggau Pemuda 29 tahun ini diketahui merupakan tersangka Yang sudah membegal bendaharawan PWI Musirawas, Andi Salahudin Kepada Palkres.com, tersangka AU mengaku Baru bebas dari penjara sekitar 1 tahun lalu Selama ini, dia berjualan es jagung di Taman Olahraga Silampari, Lubok Linggau Namun uang hasil jualan es tak cukup karena kebiasaan buruknya Judi slot dan konsumsi narkoba Sehingga ia kembali beraksi begal untuk menghasilkan uang lebih cepat Aksi terakhir dia lakukan kepada bendaharawan PWI Musirawas Di perumahan Buwana Lestari pada Kamis kemarin Aksi tersebut sudah dia rencanakan sembari sembunyi di semak-semak Dengan target siapapun yang lewat akan menjadi sasarannya Sempatan ia dapat saat korban Andi melintas akan pulang ke rumah Kemudian korban berhenti di TKP untuk menghidupkan lampu jalan yang sengaja dimatikan korban Selanjutnya tersangka menyergap dari belakang sambil memukul korban dengan kayu Saat itu pula korban menoleh sehingga pukulan mengenai wajah korban Lantaran ujung kayu tajam membuat wajah korban luka sobek Kemudian tersangka membawa motor korban Motor tersebut ia sembunyikan di dalam hutan dan baru subuh diambilnya Untuk dijual di Desa Lubuk Rombai, Kecamatan Tua Negeri Tepatih baru balik nih, kemarin? Tahun, sudah tahun Tahun Rumah kau enggak jauh dari situ kan? Hutan baru itu enggak ya? Masih tetangguhan berarti kamu tuh? Seberangan jalan ya? Seberangan jalan? Lain keurahan, lain kejaman-jaman Tapi enggak tahu Jadi pas waktu itu sumputan miliko? Yutan hutan? Tidak Sumputan ya? Pas nah ini memang nunggu Sementara Kapolres Lubuk Ringgau AKBP Harisandi mengatakan Tersangka merupakan residivis untuk tiga kasus sekaligus Pada hari kemis tanggal 16 Juni Korban keluar rumah Melihat lampu jalan mati Lampu jalan di perumahannya mati Dia sempat berhenti Berhenti melihat dan mengecek pelaku Kenapa matinya Tiba-tiba Dari belakang Datanglah pelaku Dengan inisial AU Dia menusuk Korban Dan kena di bawah pelipis mata Dengan Kayu Ya Yang ujungnya Tajam ini Menusuk Setelah itu korban Jatuh Kemudian pelaku Membawa Kabur motor Si korban ini Reporter dan jurur Dari organisasi Sikap tersebut ditunjukkan dengan Memasang stiker Dengan muatan pesan persatuan Dirukum miliknya Yang sempat dijadikan Sekretariat Pilafatul Muslimin Selain itu Keduanya juga Kembali berikran setia terhadap NKRI di hadapan Wakapolres Lubuklinggau Kompol MP Nasution yang disaksikan Ketua FKUB Kota Lubuklinggau Ismu Rizal Umar dan Kepala Kes Bangpol Kota Lubuklinggau Firdaus Sahrial bercerita Awal dia bergabung Sejak tiga tahun lalu Saat itu dia diajak Teman-temannya Dengan memberikan Selebaran maklumat Dari pimpinan Pusat Hilafatul Muslimin Setelah bergabung Kegiatan yang dilakukan Adalah pengajian keagamaan Yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Hanya saja Organisasi ini Menitik beratkan Agar umat bersatu Ditanyanya kaitannya Dengan hilafah Sahrial menyebutkan Bahwa sampai saat ini Secara langsung Untuk mendirikan Negara hilafah Belum ada Kami anggota Hilafatul Muslimin Secara sadar Dan tanpa paksaan Menyatakan keluar Dari struktural Organisasi Hilafatul Muslimin Karena tidak sesuai Dengan ideologi Pancasila Dan negara Kisah-Kisah Kami berterima kasih Dan mendukung Gakori Dalam raga Menjaga 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 Dan kita beberapa Yang lalu Kita juga sudah Menglimau kepada Pak Sarial Untuk tidak meraksanakan Kebiatan tersebut Kemudian hari ini Pak Sarial Sudah membuktikan Bahwa mereka tetap setia Kepada negara kesatuan Republik Indonesia Dengan tadi sudah Membacakan Bersama Bersama keras Dikrat Bersama saudara Inggris Masih setia Kepada NKRII Dan ideologi Pancasila Reporter dan suruh kamera Frans Korniawan Palpres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami yang lainnya di YouTube channel Palpres Oficial Seperti Podcast Cukup Ades Budak Lorong Basing Ternyata Bukan Mistis Sidak Dan Ruang Cerita Bersama Kakak Juli Saya Laksana Sution Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!